Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Amir Purwati channel teman-teman sobat botaker seluruh dunia pada video kali ini saya mau men-sharing membagikan pengalaman saya tentang pemakaian produk selain minoxidil untuk menjaga pertumbuhan rambut dari orang yang botak genetik yaitu saya memakai ini jadi saya mencoba DNCN ini bagaimana pengalaman saya tonton videonya sampai selesai oke nah jadi setelah kurang lebih 2 tahun saya memakai minoxidil biotin juga kombinasinya finasteride dan ketomen sampo kalau sampo harian gonta ganti ya jadi untuk lebih lengkapnya lengkapnya banyak video-video saya sebelumnya jadi intinya itu yang terus minoxidil kalau biotin finasteride dan lain-lain itu putus nyambung-putus nyambung nah setelah 2 tahun saya memakai itu saya mencoba produk baru ini jadi produk ini lebih mahal dari minoxidil ya harganya 1 botol ini 370an kalau gak salah ingat ya nah itu jadi harganya 3 kali lipat dari harga minoxidil yang 1 botol itu 60ml merek crickland jadi saya mencoba ini dengan harapan rambut saya akan lebih bagus seperti itu logikanya karena produk ini lebih mahal karena seringkali banyak pertanyaan apakah produk-produk yang lebih mahal yang saya rekomendasikan itu selain minoxidil kan ada dncn ada juga trichoterapi ya itu apakah lebih bagus nah kalau pengalaman dari yang pake-pake dari ketiganya itu sama-sama memberikan hasil ya jadi kalau saya menjawabnya itu ada paket kalau saya mengistilahkan mobil itu ada avansa ada pad zero ada fortuner yang itu sama-sama bisa mengantar kita ke tujuan nah cepat atau enggaknya itu banyak sekali faktor di jalan itu yang mengaruhi ya mungkin ban bocor atau mungkin jalan rusak atau mungkin lamu merah nah sama-sama nanti bisa sampai tujuan jadi ketiga paket itu karena saya merekomendasikan itu di saya tidak di sponsor ya karena ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah memakai juga itu sama-sama memberikan hasil apakah lebih bagus yang lebih mahal atau enggak sampai sekarang saya menyimpulkan belum tidak begitu memberikan lebih cepat atau enggak itu enggak ya karena saya mencoba sendiri ya nah jadi rambut itu kan dalam pertumbuhannya ada fase-fasanya seperti orang sekolah itu harus sekolah TK dulu harus sekolah SD dulu harus sekolah SMP dulu harus SMA baru ke perguruan tinggi jadi dengan memakai produk yang lebih mahal contohnya ini jadi rambut itu tidak akan bisa langsung cepat pertumbuhannya jadi misalnya dari SD dengan memakai ini bisa langsung ke SMA itu enggak mungkin jadi rambut itu ada fase-fase pertumbuhannya tetap harus melepati hal itu nah mengapa produk ini lebih mahal yaitu berdasarkan dari yang teman-teman yang memakai juga dan saya sendiri itu kelebihannya kurang lebihnya itu tidak begitu membuat kepala gatal ya kalau menoksidil yang merek redline itu yang paling murah ya itu banyak sekali keluhan itu gatal seperti juga menimbulkan ketombe ya gatal ketombe saya juga dulu penengaran itu sampai kayak kulit terkelupas itu kalau dengan memakai ini tidak begitu kemudian juga efek shading banyak yang memakai memakai ini shading di awal itu tidak mengalami tapi mungkin juga sedikit itu nah itu cerita singkat pengalaman saya memakai ini bagaimana saya merasakan kok ini malah saya tidak cocok di kepala saya enggak tahu ya saya tidak jadi dari produk budak DS laboratoris laboratoris yang sudah pernah saya coba itu seperti sambu revita saya dulu cuma mencoba satu botol ya itu awalnya dalam bulan pertama itu banyak yang rontok rambut saya tidak seperti jadi waktu-waktu kelamas banyak yang rontok kemudian setelah mencoba ini juga awalnya itu biasa ya saya amati pada minggu 1 sampai 3 sampai 1 bulan itu biasa aja rambut-rambut itu yang saya rasakan lebih cepat panjang ya untuk menambah ketebalan atau kerapatan sama aja tidak menambah tapi setelah itu malah banyak yang rontok nah pada waktu itu saya tidak mengamati ya pada waktu keramas atau pada waktu apa rontoknya saya tidak mengamati karena sampai sekarang pun saya tidak begitu sudah tidak begitu memperdulikan ya rambut ini gitu ya jadi sampai botol kedua ini saya habiskan ya mencoba sampai botol kedua dengan harapan lebih bagus ternyata enggak ya ini kalau teman-teman amati di video saya terakhir sebelum ini itu rambut saya lebih tipis dari video sebelumnya nah itu saya karena saya mencoba ini ternyata tidak begitu cocok malah kelihatan lebih tubuh otak ya lebih tipis lagi daripada ini ini sudah penting ya setelah saya berhenti ini saya memakai lagi minoxidil nah itu pun sampai sekarang ya minoxidil itu saya pakai seingat saya kadang satu hari satu kali kadang satu hari enggak pakai sama sekali kadang juga masih rutin jadi saya gitu kemudian memakai mencuk minum biutin dan finas juga itu juga seingat saya ya kalau finas street ini saya pecah pakai ini ya jadi saya beli yang tablet saya pecah pakai ini ini juga minumnya sekarang enggak tentu ya kadang seminggu sekali atau seminggu dua kali kalau ingat nah yang saya lihat malah sekarang bagus lagi lumayan ya pertumbuhannya di lebih hitam lagi lebih lumayan rapat lagi bisa panjang lagi daripada yang sebelumnya itu nah jadi intinya dari video kali ini dari pengalaman saya produk-produk rambut yang saya rekomendasikan di video ataupun pada waktu di grup-grup atau di chat itu sudah terbukti banyak yang berhasil nah tapi untuk setiap orang itu ternyata juga cocok-cocokan gampangnya itu cocok-cocokan enggak tahu yang mempengaruhi apa nah itu di saya itu juga yang ini saya enggak begitu cocok ya mungkin kadang suatu saat saya mau mencoba yang itu yang mesokin Rx itu pakai tricoterapi itu juga harganya kalau dihidang-hidang dengan ini hampir setara sebetulnya sih enak ini di kepala enak tidak seperti minok lebih enak intinya tapi di kepala saya enggak kesok akhirnya saya tidak melanjutkan nah kemudian sudah 7 kali ini sekedar menunjukkan ini masih ya jadi saya rasa rambut saya dari yang awalnya licin itu seperti Wong Fe Hung ya dengan pertumbuhan seperti ini saya menyembuhkan itu sudah mentok mungkin ya jadi sekarang ini ya tinggal merawat aja seperti yang saya lakukan ini dengan memakai minok aja bisa merawat nah itu dengan sesekali minum ini saya tetap minum ini tapi juga tidak rutin setiap hari nah ini menunjukkan bahwa tidak sampai habis total rambutnya sudah ditumbukan karena banyak pengalaman teman-teman itu stop total itu 3 bulan itu langsung rontok lagi hampir kembali seperti semula tapi saya tidak stop total minimal masih mengoles minoksidil jadi kalau saya beli itu botolan seperti ini ini masih berapa masih banyak ini terima kasih video kali ini jangan lupa like subscribe yang belum sampai bertemu di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati